Pemerintah Kota Jambi mengeluarkan sholat idul fitri di lapangan Balai Kota Jambi. Selain dihadiri pejah swali kota dan jajaran pemerintah Kota Jambi, sholat id ini diikuti ribuan masyarakat. Pelaksanaan sholat idul fitri yang dilaksanakan pemerintah Kota Jambi di lapangan Balai Kota Jambi berlangsung hikmat. Ribuan masyarakat melaksanakan sholat id berjamaah dengan diimami Ustadz Abdul Qasim, Khotib Al-Hafiz, dan Bilal Muhammad Yusuf L.C. Terut hadir pejah swali kota Jambi M. Fauzi, sekda Kota Jambi Budidaya, para asisten dan kepala UPD lingkup pemerintah Kota Jambi. Sekretaris daerah Kota Jambi Budidaya mengatakan, pelaksanaan sholat idul fitri memang sengaja dilakukan di lapangan terbuka. Selain merupakan sunnah Rasulullah, hal ini untuk mengakomodi keinginan masyarakat dalam momen peringatan idul fitri ini, diharapkan meningkatkan silaturahmi antara masyarakat dan pejabat pemerintah Kota Jambi. Bajah swali kota Jambi M. Fauzi menambahkan, dengan semangat idul fitri diharapkan seluruh masyarakat Kota Jambi semakin bersemangat untuk melangkah. Fauzi berpesan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pilkada serentak nanti, yakni dengan memilih calon pemimpin terbaik dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Atas nama pemerintah dan pribadi, Fauzi juga mengucapkan selamat idul fitri kepada seluruh masyarakat Kota Jambi. Semoga malibadah selama bulan Ramadan diterima oleh Allah SWT, dan semoga dapat bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun selanjutnya. Kegiatan kita pada pagi hari ini, seperti sama-sama kita lihat tadi, kita sudah melaksanakan sholat id bersama-sama, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat yang ada di sekitar sini. Kita pun tujuan sholat id ini sebagai ibadah kita juga, juga untuk untuk membuat tali syaraturahmi di antara sesama muslim di sini. Dengan harapan, dengan semangat idul fitri ini, kita akan melangkah lebih baik ke depan.